Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Asphal Online Halo selamat pagi rekan-rekan driver online senusantara Apa kabarnya hari ini? Bertepatan di hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Oke teman-teman di kesempatan video kali ini Saya akan membuat video klarifikasi lagi ya Karena kemarin ada yang komen di video shot saya Waktu saya buat video shot yang nganter penumpang ke daerah Sukodono Dan masnya ini sepertinya teliti ya Kenapa saya nggak pakai motor listrik gitu ya Jadi kemarin ada yang komen kok nggak pakai motor listrik mas? Nah karena teman-teman sebagian sudah tahu bahwasannya Beberapa bulan yang lalu itu saya bergabung dengan aplikasi yang namanya BLEED Dimana saya divasilitasi motor listrik Dan hari ini saya klarifikasi untuk teman-teman semua Bahwasannya per tanggal 17 Januari kemarin Saya sudah resmi keluar dari BLEED teman-teman Dan otomatis motornya saya kembalikan ke pihak BLEED Kalau teman-teman tanya kenapa kok keluar mas dari BLEED Seperti video pertama saya yang saya buat mengenai BLEED Saya sudah pernah bilang waktu itu saya akan mencoba dalam waktu satu minggu terlebih dahulu Kalau memang dirasa di BLEED itu memungkinkan untuk dijadikan pekerjaan utama Saya bakalan lanjut Dan ternyata memang di awal enak teman-teman Di awal itu enak Maksudnya enak itu dari segi perawatan motor listrik Itu katanya dibebankan kepada perusahaan Tapi setelah tahun baru kemarin ada peraturan baru Ternyata semua kerusakan pada motor listrik tersebut ditanggung oleh drivernya Kecuali elektrikal teman-teman Jadi untuk kelistrikannya itu baru ditanggung oleh pihak BLEEDnya sendiri Nah dari situ saya sudah mulai berpikir Beban saya akan menjadi dua kali lipat Karena saya harus merawat dua motor sekaligus ya untuk bekerja Karena di BLEED itu untuk motornya itu tidak bisa digunakan seharian teman-teman Seperti yang teman-teman tahu untuk baterainya itu Hanya bisa untuk menempuh jarak maksimal Normalnya itu 90 km teman-teman Jadi biasanya kalau saya dari Pondok Chandra ke PTC Sudah balik lagi sudah tidak bisa digunakan itu motor Harus di charge lagi Beda sama kayak punya Grab yang sistemnya swipe baterai itu enak Jadi kita bisa tukar baterai di beberapa station yang sudah tersedia Nah kalau untuk yang motornya BLEED itu Itu kan istilahnya kayak motor pribadi ya Dan itu belum ada sistem swipe baterai Jadi kalau baterainya habis ya sudah harus dibawa pulang Dan di charge di rumah Dan otomatis saya harus menggunakan motor bensin saya Untuk melanjutkan pekerjaan di Gojek dan lain sebagainya Nah jadi dari kejadian tersebut Saya berpikir ulang untuk melanjutkan pekerjaan di BLEED tersebut teman-teman Kemudian ada beberapa faktor lagi yang membuat saya harus keluar Karena dari dulu itu saya memang orangnya tidak terlalu suka kerja di apa ya Yang terlalu terikat teman-teman Saya nggak apa-apa kerja keras kerja berat Yang penting upahnya itu sesuai gitu ya Meskipun mau angkat-angkat barang yang berat Tapi bayarannya sesuai itu menurut saya nggak masalah Tapi ketika ada kebijakan yang bertentangan dengan pikiran saya Lebih baik saya keluar teman-teman Jadi disini bukan saya mau menjelek-menjelekkan dari pihak BLEEDnya Tapi memang mereka juga punya aturan sendiri Tapi memang peraturan tersebut bagi saya kurang cocok Jadi lebih baik saya mundur dan saya kembalikan motor listriknya teman-teman Jadi itu ya kemarin kalau ada yang penasaran kenapa kok nggak pakai motor listrik Nah kemudian untuk kedepannya insya Allah saya akan bikin video vlog on beat lagi Di aplikasi Gojek, Grab dan lain sebagainya ya Seperti dahulu kalah Karena kapan hari juga teman-teman mungkin sudah tahu Saya pernah upload video shot mengenai motor saya yang sudah turun mesin teman-teman Jadi saya sudah melakukan servis besar-besaran terhadap motor saya Tujuannya untuk persiapan Ini kan sudah mau mendekati lebaran juga ya teman-teman Biasanya orderan itu mulai meningkat lah Dan Alhamdulillah hari ini Tadi pagi saya juga sudah sempat narik teman-teman Seperti biasa saya narik Gojek sama Grab ya Dan Alhamdulillah hari ini tadi saya keluar pagi itu Pelarisnya tadi di Grab ya Di Grab itu tadi saya pelaris Di jam Sebentar Tadi pengelaris di jam 5 lebih 46 teman-teman Kemudian Gojeknya Pelarisnya tadi Jam 6 lebih 8 teman-teman Jadi setelah dapat orderan Grab Kemudian saya balik ke arah rumah Belum sampai rumah Dapat lagi orderan Gojek teman-teman Dan sampai terakhir Tadi jam 8.30 Itu saya sudah bisa menghasilkan Tiga orderan ya di Gojeknya Dengan pendapatan Rp80.000 Kemudian di Grabnya Dapat Rp27.600 teman-teman Alhamdulillah Jadi sudah dapat penghasilan Rp100.000 Di jam 9.56 ya Sekarang ya Karena tadi memang Saya itu belum sarapan juga Pas posisi di daerah Kertaja ya Saya arahkan ke Sedati teman-teman Alhamdulillah Dapat dari Kalidami Kirim ke jalan Bypass Tepatnya di MM Resto Jadi sekalian pulang ya Dan kesimpulannya Hari ini pagi ini Saya jam 10.00 Lebih 5.6 Sudah bisa menghasilkan Rp100.000 teman-teman Oke Mungkin cukup sekian dulu ya Untuk video klarifikasinya Buat menjawab Rasa penasaran teman-teman Kenapa kok saya sudah Tidak pakai motor listrik lagi ya Jadi yang Seperti yang saya jelaskan di awal tadi Pertanggal 17 Januari kemarin Saya sudah resmi keluar dari Aplikasi Bitblit ya Nah untuk teman-teman yang Mungkin bertanya Atau mau mencoba Untuk Di aplikasi Blit tersebut Teman-teman sekarang Sudah bisa langsung Coba tanya-tanya langsung Ke kantornya Sekarang kantornya itu Sudah pindah Di apartemen Royal Crown ya Di sampingnya Politeknik Pelayaran Surabaya Di situ ada Apartemen Kemudian ada Ruko-Ruko Nah di situ biasanya ada Dipajang motor listriknya itu Di depan Nah itu kantornya Blit teman-teman Kalau teman-teman kepengen nyoba Itu tidak masalah Coba saja ke sana Tanya-tanya Karena kemarin itu Masih sempat Ada Buka lowongan sih Sebenarnya itu masih Buka lowongan terus Karena proyek mereka Sekarang sudah kerjasama Sama Lazada Kemudian Tokopedia Dan lain sebagainya Sepertinya Ya bakalan lanjut Tapi untuk keberlangsungan Perusahaannya Saya juga Kurang tahu ya Jadi buat yang Pengen nyoba Atau penasaran Sistem kerjanya Di Blit itu Kayak gimana Teman-teman bisa langsung Datang ke daerah Gunung Anyar Tepatnya di Samping pelayaran Atau di Apartemen Royal Crown Di situ ada Apartemen yang terbengkalai Itu Teman-teman coba Keliling-keliling Keliling daerah situ Nanti di depannya itu Ada Motor listrik Di jejer Nah biar itu Kantornya Blit Teman-teman Kalau penasaran Kepengen nyoba Daftar juga Oke Mungkin cukup sekian dulu Untuk video Klarifikasi hari ini Buat teman-teman Yang lagi on-beat Tetap semangat Meskipun Keadaan Orderan masih belum stabil Jangan pernah putus asa Kalau putus asa Silahkan cari pekerjaan yang lain Itu sudah Hukum Pekerjaan di Ojek online Kalau sudah Enggak kuat Ya sudah Silahkan cabut Cari Pekerjaan yang lain Gitu aja Oke Sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih Yang sudah Menyimak dari awal Sampai akhir Tetap semangat Tetap hati-hati di jalan Tetap jaga kesehatan Dan tentunya Salam Satu Aspar Sub indo by broth3rmax